B.A. Cukai Ukraina dan Kementerian Pertanian menyatakan pendapatan negaranya dari ekspor biji-bijian turun menjadi 1,9 kali lipat. Adapun penurunan tersebut impas berakhirnya kesepakatan biji-bijian Rusia. Lantaran hal tersebut, kini pendapatan Ukraina dari ekspor biji-bijian turun menjadi 380,4 juta dolar dari 712 juta dolar. Lantas, Departemen Kebijakan Moneter dan Analisis Ekonomi Bank Nasional Ukraina, yakni Vladimir Lepusins, turut memprediksikan pendapatan negara tersebut. Yakni Lepusins meneramalkan Kiev akan kehilangan sekira 2 miliar dolar pendapatan devisa pada tahun ini. Hal itu dikarenakan adanya penangguhan kesepakatan biji-bijian. Dengan adanya penangguhan kesepakatan biji-bijian, Ukraina mengaku kesulitan mengekspor gandum. Pasalnya Ukraina diancam di bloki Rusia terkait pengiriman gandumnya yang melewati Laut Hitam. Sebelumnya, Ukraina kerap mengekspor semilai 9,8 miliar dolar selama kesepakatan biji-bijian. Selama kesepakatan biji-bijian masih terlangsung, pendapatan Ukraina terbilang cukup. Diketahui Juli lalu, Rusia memutuskan untuk mundur dari kesepakatan biji-bijian lantaran persyaratan tak terpenuhi. Selain itu, tujuan utama dari kesepakatan tersebut tak pernah terwujud, yakni pasokan produk ke negara yang membutuhkan tidak terpenuhi dengan baik. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!